Udah mau malem loh, udah mau malem loh, gila emang, tapi masih semangat, oh masih, masih jelas, yo let's go, let's do this, Alawolf versus Gourmet Golf, ya ini kayaknya akan bermain sangat-sangat agresif dimana, oh ho 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 ho, Rave sekarang bersama dengan LJ, Oke, meng-cover seorang awan, biasanya, yang di-cover tuh Billy, ini gantian, 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 bosen mbak, tapi Billy ternyata tidak bisa dicuri babnya oleh Bermes Golf, Mungkin ini hukuman untuk Billy yang kemarin tidak bisa mencoleh satu tarut pun, betul sekali kayak Billy bener-bener panas ya, panas ya, langsung signatur hero nya, Luar, Billy is on, Billy is online, Billy is online is real, dan, well, rotasi, rotasinya cepet juga ya, Iya, ini bukan rotasi pak, kayaknya emang pengen EXP lobby aja, pengen EXP lobby, tapi di bottom line kayaknya ada tiga, begini-in ya untuk seorang Billy tentunya, kayaknya tinggal dua sih, iya harusnya sudah dua ya, karena memang ada turat yang menghadang, dan Awat sudah level tiga, EXP sekitar 60 persen, wah ini sudah terlalu cepat sih, ini cepat banget, belum ada satu, dua menit bahkan di sini, udah mau level empat loh Awat ya, iya, dan sementara di bottom line kayaknya Billy harus hati-hati, karena IELTS bisa jadi dive dalam bersama lapu-lapu, apalagi Ninja, Ninja baitnya betul-betul sangat mengerikan di sini, berkali-kali kita bisa melihat tentunya pergerakan dari Ninja, untuk mendapatkan heal yang cukup tricky, ya tapi Tiff dengan lapu-lapunya dia punya pasif, dan sekali ini langsung saja dilepar, baru saja caulnya what happened di sana, hilang baru saja, masih ada flicker tentunya, daripada seorang PV and DV, ya untungnya dia langsung cekatan, mau langsung bukan flicker, ya, cekatan sekali dan, ya putar tau sepertinya emang, colek-colek, meanwhile dari midline Billy, terkena minimum execution daripada seorang blank, tapi ternyata damage yang belum cukup tinggi, untuk membunuh seorang Billy, sementara tiba-tiba temen bakal jadi sangat terluka, sangat terluka-luka-luka, yang kurasakan, yes, bisa ya, bisa, iya tapi kayaknya mau hancur nih, tapi belum menitiga, belum menitiga, jadi masih ada armor tambahan, yes, betul banget ditambah dengan damage yang masih kurang, tapi ternyata hanya tinggal setitik, yang penting belum hancur pak, iya, yang penting belum hancur dan Minion on the way, iya, 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 iya. dan dapet satu tarl, bonus satu turret di toplay, tentunya, karena ada 10, kris, dari disalah B, dan kami mengerti kebanyakan Tertanah, kita akan mengerti kebanyakan Tertanah, kita sudah terluka, dan disuruh pemerhatian ngerti kembang, karena OL3 kembang, kita sudah mendapatkan kebanyakan Tertanah, dan juga Ninja yes, betul banget ini Ninja betul-betul sangat agresif, dan sekarang Chief mencoba untuk mengerti pergerakan Tertanah, dari seorang Ardham oke ini empat pemain Aero Wolf Roxy Snuggle bakal tentu mendapat satu poin terakhir mereka yes dan Billy bakal juga sama kalau bakal dari seorang Billy tiba-tiba langsung menghajar seorang Blink di sana Blackburn harus mati di bidang saja dua arrow down dari Gomez Goal Durek juga bakal dihancurkan habis-habisan oh kemana Ninja menghajar seorang Ninja dan Tiff kayaknya bakal mundur ke belakang yes masih bisa serba karena ada Minion tentunya gak bakal bisa di diving begitu saja oh ini baru meninja dua tari langsung diambil dan juga tadi hampir saja Ninja terambil juga walaupun peninggungnya overturnya hampir memvakum seorang Ninja ini dia kegalakan seorang Serigala yang sedang berada di titik ujung pak ini kawanan Serigala pak bukan seorang lagi apa dong kawanan Serigala kawanan ya wah lima-lima ini Serigala sebenarnya pak yes dan kali ini sama kayaknya agak bingung dari tim Burstmas Goal harus bermain seperti apa karena ya mereka mau nahan turinnya di bawah tapi nanti takutnya dirusuhin mereka ke atas tapi bawahnya bakal di push terus di push terus dan kalau saatnya mereka ingin mendekati turtle ya otomatis mereka bakal mendekati lima hero dari Arrow of Roxy sorry to say karena mereka dari Network sudah unggul dan Arrow of Roxy juga tidak senapsu sama sekali dengan hero-hero kill mereka lebih objektif mundur lagi mengetahui kayaknya kayak narik ulur ini juga begitu dari setengah udah kita nggak usah team fight yes betul banget cabut aja sekarang kayaknya nggak bakal ada gangguan dari ini satu nilai pun Burmese Goal tiga kosong kali ini dikantungi oleh tim Arrow of Roxy plus dua turtle dan ninja ninja atau ninja terkena aso di sana ditarik lagi sama seorang rave langsung gila begitu saja highless nya ninja di vacuum di stone ditarik bingung pak mau ngapain betul semua ultimate hanya untuk seorang ninja meanwhile Billy coba untuk mundurada G di sana oh nggak bakal bisa mendapatkan seorang thief tentunya karena tadi yang over terjabat sudah digunakan oke itu oke itu masih digunakan yang penting bisa dilakukan push kali ini oke di bottom lane bener-bener di push tapi disini nggak ada poin mending kayak nggak ada mereka akan datang mereka akan datang mereka akan datang oke mereka akan datang dan oh oh ini kayaknya awasannya kalau oh cownya bisa dalam bahaya bisa juga semuanya dalam bahaya di bottom lane tentunya dari timur men's goal sandwich sandwich dari top dan bottom dari si bottom lane turret di awan yang ditendam seorang kaya membunuh seorang highless ninja menaruh down awan mencoba survive dan dia masih bisa survive tentunya tapi kita bisa melihat blank di top lane mencoba untuk melakukan split push karena arrow wall proxy jadi bila terkenal di pergerakan dari bottom lane it's okay mereka nggak ada yang mati mereka malah dapat kill tapi mereka nggak akan mendapatkan tower so masih dapat untung masih dapat untung karena mereka belum ada yang mati dan G langsung mengamatkan lighting detail ya sementara iya sementara gold buff masih cuma diandul sama kimia rawwars jadi ini bakal keuntungan banget uh oh hijau-hijau udah dimiliki pak aduh ciprat ya kan ini bahaya buat tim burmess goals karena awan sudah memiliki blade of dispatch tris hula yang endless battle soon endless battle soon atau mungkin bersaka fury dia kayak membutuh birthday misman dua-duanya butuh dua-duanya butuh lebih tempatnya dan oh LC yang menemukan seorang ninja ninja ternyata tidak bisa mengumpat seperti ninja yes flicker digunakan ini bakal menjadi keuntungan atau mungkin rugi ya karena saling menggunakan satu sama lain yes ultimate dari LC tapi at least gak 2 menit sih kayak flicker iya wow lampu-lampunya gak akan di kolom oh oh blank berhasil menggunakan awan tapi kita bisa melihat disana piranha lucu sudah menggerogoti last lord ya satu tukar satu satu tukar satu sekarang lampu-lampu masih berada di belakang alpha apakah dia lihat hati-hati hati-hati gak gak mereka gak mau engage yes dan oh sepertinya lord pakai pasifnya natalia hehehe gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan karena gak harus di hit dulu gitu gitu ya dan bvn bv dari tadi masih hanya baru mendapatkan awan satu kali tapi tujuh ribu natal beda banget loh pak yes dan itu sangat jelas enam satu skor tapi lihat natal dan juga sudah sudah tahu kalian yang akan ditoplay sementara jiva kalau ada kena setan di level 1-2 ELJ diselamatkan tentunya gak apa-apa gak ejek yang lain yang penting temen gue selamat yes diselamatkan ya selamat selamat oke blank masih mencoba mencari puni-puni goal tentunya karena satu-satunya harapan dari brumance goal adalah play dengan burst damage-nya yang cukup tinggi dan ini harus di bareng sama Ardham dan ini masih mid-game dan tadi daily match-nya belum kelihatan ini masih mid-game siapapun masih belum terlalu thank you untuk Jiki masih punya damage yang sangat besar kali ini yes oh oh bakal ada setup lah dari jauh head oke 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 lgm nge-inter siapapunnya disana apakah yang akan dia lakukan apakah dia akan langsung melepar seorang ninja atau bukan malah pipi yang di nv dan ya ya lapu-lapunya lapu-lapu yang didapatkan ternyata bukan show-nya ninja juga ditarik ada lima hero tabrak tapi gitar tabrak segitu ya dari seorang lc dan disini awan cukup menggila Core 2 sudah dimilikinya oleh team Arrow of Rocks untuk satu timnya segitu nya ini bakal mendapatkan pengguna defense dari seorang yang sudah bisa terlalu besar impir apa-apa dan tidak bisa kemana-mana tentunya Arrow World win it! Arrow World just turn the huge epic honor! Gapakan 10 menit boss! Gapakan best 10 menit dan wipeout didapatkan oleh Arrow World Roxy Sob, Arrow World Roxy! Let's go, story dikesai, Arrow World Roxy win the game! Orang yang gua kira lemes di belakang, dan mereka bilang kita udah deh DJ? Ini, ini, the power of Arrow World! Arrow World